Pancasila, Kristen tidak, Buddha tidak, Islam tidak, jadi semua agama saya ikut, jadi saya tidak punya agama sebelum saya bertobat Saya belajar ilmu dari kakek nenek guru saya itu sejak usia sembilan tahun Kakek nenek guru saya mengalami susah mati, kakek nenek guru saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diwariskan, diturunkan Dan yang bisa mewarisi ilmu itu adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran Sabtu Pahing Itu dalam angka kelahiran Weton Jawa, kalau di Amerika tidak mengerti Nah jawab yang disebut angka keramat Hari kelahiran keramat Nah dan harus lima bersaudara laki semua Kan dalam sejarah pewayangan ada namanya lima kesatria, pendawa lima Nah di antara lima bersaudara laki semua Yang memenuhi tuntutan magic itu Kekuatan magic itu Hari kelahirannya adalah saya sendiri Cucu buyut Jadi cucu buyut Karena itulah saudara Sejak usia sembilan tahun Saya diambil menjadi murid kakek nenek buyut saya sendiri Guru saya adalah kakek nenek saya sendiri Sejak usia sembilan tahun Disitulah saya mulai belajar Pertama kali adalah Aji tapak banyu Ilmu mengambang di atas air Gara-gara punya ilmu Itu sampai sekarang Tidak bisa berenang Karena apa? Kekuatan magic itu Sehingga pada waktu Saya sebelum bertobat Waktu dilayani pelepasan Waktu itu saya dimasukkan air Tidak bisa tenggelam Pak Gilbert tau itu Jadi saya dulu Tidak bisa Karena kekuatan magic itu kuat sekali Usia sembilan tahun itu Saudara Saya mulai belajar magic Saudara Dan disitulah Saya mulai diajar Mantra namanya Meragasukma Yaitu roh keluar dari tubuh Disini namanya apa ini? Jadi meragasukma Mati dalam hidup Hidup dalam mati Rohnya ini keluar dari tubuh Itu saya kuasai Sejak usia Sepuluh Sebelas tahun Dan saya Adu ayam Kalau di Indonesia Kan ada namanya Adu ayam Adu ayam Saya tidak Pernah Terkalahkan Tidak Pernah terkalahkan Karena apa? Roh saya Bisa pindah Ke ayam Nah Dan saya Adu ayam Sejak Sekolah dasar SD Tidak pernah Terkalahkan Sampai sekarang Karena setelah Bertobat Berhenti Adu ayam Tapi tetap Memegang Rekor Tidak Terkalahkan Nah Saudara Usia Sepuluh Sebelas tahun Itulah Saya mulai Praktek Sebagai dukun Dan Saya dulu Sebelum bertobat Dimintrai Pabrik Rokok Di Indonesia Untuk Membuat Laris Atau Untuk Membuat Bangkrut Lawan Bisnis Dan Sejak Usia Sepuluh Sebelas Tahun Itu Saya Sudah Memiliki Kemampuan Yaitu Apa Mengambil Pikiran Manusia Dan Saya Sejak SD Sekolah Dasar Tidak Pernah Belajar Tapi Ngambilin Pikiran Guru-guru SD Jawaban Langsung Ada Di telapak Tangan Gara-gara Suka Ngambil Pikiran Manusia Sampai Sekarang Tidak Bisa Matematika Karena Tidak Terlancur Enak Ngambilin Males Mau Belajar Usia Sepuluh Tahun Itulah Saya Diajar Magic Itu Sama Kakek Nenek Guru Saya Ilmu Menghilang Kebal Senjata Segala Macam Senjata Tidak Bisa Mengenai Tubuh Saya Dan Saya Dibekali Seratus Macam Pusaka Keris Tombak Pedang Dan Enam Pusaka Kebal Besi Kuning Mirah Delima Lulang Kebulando Kitab Stambul Kulbuntet Badar Besi Anti Tembak Anti Baco Anti Cukur Jadi Kalau Saya Memegang Ajimat Itu Rambut Ini Tidak Bisa Dipotong Jadi Kalau Mau Potong Rambut Susah Juga Jimat Itu Harus Dijauhkan Dari Tubuh Saya Dijauhkan Baru Dipotong Kalau Jimat Itu Masih Ada Dipegang Gini Tidak Bisa Dipotong Nah Dan Untuk Supaya Saya Kebal Segala Macam Senjata Saya Disusuk Besi Kuning Jadi Pusaka Besi Kuning Itu Ditanam Dalam Tubuh Saya Supaya Segala Senjata Apapun Tidak Bisa Kena Dan Saya Disusuk Juga Tembaga Seluruh Tubuh Ini Disusuk Jarum Jarum Tembaga Seluruh Tubuh Nah Sejak Usia Sebelas Tahun Itulah Saya Sudah Menguasai Kekuatan Magic Hitam Dari Nenek Saya Setelah Itu Saya Mulai Belajar Magic Putih Sebenarnya Ilmu Hitam Dan Ilmu Putih Sama Hanya Cara Penggunaannya Saja Yang Beda Dan Lulus Sekolah SD Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Disitu Saya Diajar Kakek Guru Saya Yaitu Ilmu Sirep Ilmu Sirep Itu adalah Suatu Kekuatan Mantra Kalau Mantra Itu Diucapkan Itu Satu Kampung Atau Satu Rumah Bisa Tidur Semua Dan Itu Memang Ilmu Untuk Ngerampok Tetapi Sejak Kecil Saya Tidak Mau Merampok Karena Saya Punya Prinsip Saya Harus Jadi Orang Baik Waktu Guru Saya Berkata Pada Saya Ada Dua Pilihan Yang Harus Kamu Pilih Salah Satu Kalau Kamu Menjadi Seorang Yang Baik Jadilah Seorang Yang Baik Dan Kamu Mati Sebagai Kesatria Yang Baik Pahlawan Yang Baik Tapi Kalau Kamu Menjadi Seorang Penjahat Jadilah Penjahat Kelas Kakap Yang Besar Dan Pada Waktu Kamu Mati Di Akherat Jadi Rajanya Parah Penjahat Tetapi Sejak Kecil Saya Punya Prinsip Bahwa Saya Harus Jadi Orang Yang Baik Sehingga Selama Saya Belum Bertobat Saya Tidak Pernah Terlibat Dalam Tindak Kriminal Tindak Kejahatan Kenapa Karena Sejak Kecil Itulah Saya Ambil Keputusan Bahwa Saya Harus Menjadi Orang Yang Baik Yaitu Jalan Pedang Nah Saudara Waktu Kelas Dua SMP Setelah Saya Mempelajari Semua Kekuatan Magic Itu Kakek Saya Berkata Demikian Ada Satu Mantra Yang Harus Kamu Kuasai Lagi Seluruh Kekuatan Magic Hitam Dan Putih Sudah Kamu Kuasai Dari Ilmu Menghilang Ilmu Kebal Dan Ribuan Macam Ilmu Hitam Termasuk Ilmu Putih Sudah Kamu Kuasai Dan Pusaka Pusaka Sudah Kamu Miliki Tapi Ada Satu Kekuatan Mantra Yang Harus Kamu Kuasai Yaitu Apa Pamengkang Jagad Kalau Dalam Bahasa Indonesia Disebut Membelah Dunia Kalau Kamu Menguasai Ilmu Ini Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Mengalahkan Kamu Kecuali Kekuatan Yang Berasal Dari Atas Dan Ilmu 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 Namanya Pamengkang Jagad Bumi Sapit Guntur Gini Kalau Dalam Bahasa Indonesia Namanya Api Halilintar Tetapi Kalau Kamu Memasai Ilmu Ini Ada Satu Sarat Yang Harus Kamu Kuasai Dan Harus Kamu Lakukan Yaitu Seumur Hidup Kamu Kamu Tidak Boleh Menikah Dan Tidak Boleh Menyentuh Perempuan Dan Tidak Boleh Ada Cinta Di hati Kamu Ini Yang Paling Susah Tapi Sakti Tapi Kalau Sampai Kamu Melanggar Pantangan Ini Maka Ilmu Yang Kamu Kuasai Akan Membunuh Diri Kamu Sendiri Kamu Akan Lumpuh Seumur Hidup Atau Mati Saat Itu Juga Pada Waktu Kamu Ada Cinta Atau Berhubungan Sek Kamu Akan Mati Karena Itulah Saya Disuruh Berpikir Dulu Untuk Menguasai Mantra Terakhir Itu Waktu Itu Saya Berkata Saya Bersedia Akhirnya Saya Ambil Keputusan Untuk Menguasai Mantra Terakhir Setelah Saya Menguasai Mantra Terakhir Tiba-tiba Guru Saya Berkata Demikian Kakek Saya Dengan Diwariskan Ilmu Terakhir Ini Berarti Sudah Waktunya Kita Berpisah Kamu Tahu Kakekmu Guru Ini Seumur Hidup Tidak Boleh Pakai Kasut Ini Karena Dia Harus Menyatu Dengan Bumi Dengan Tanah Karena Memiliki Ilmu Pindah Tempat Tetapi Karena Waktu itu Sakit Dia Lupa Pakai Sandal Jadi Kakek Saya Seumur Hidupnya Sampai Kematiannya Belum Pernah Terkalahkan Di bidang Ilmu Hitam Maupun Ilmu Putih Tapi Matinya Gara Gara Sandal Nah Pada Waktu Dia Pake Kasut Itu Dia Berkata Mas Saya Sebelum Aku Mati Aku Tahu Apa Yang Akan Terjadi Nanti Pada Waktu Kamu Usia 18 Tahun Kamu Akan Melihat Suatu Cahaya Terang Dan Pada Waktu Usia 19 Tahun Kamu Akan Ketemu Akan Datang Seorang Raja Yang Agung Yang Adil Dari Timur Waktu Saya Tanya Sama Kakek Guru Saya Bagaimana Saya Tahu Tentang Raja Yang Adil Dari Timur Itu Kakek Saya Berkata Takdir Kamu Nasib Kamu Yang Akan Menentukan Para Leluhur Kamu Keturunan Kesatria Bukun Bukun Top Sudah Meramalkan Bahwa Nanti Akan Ada Satu Keturunannya Darah Kesatria Akan Ada Satu Keturunannya Yang Akan Ketemu Raja Yang Agung Dari Timur Dan Di Dalam Ramalan Itu Dikatakan Demikian Pada Waktu Zaman Akan Terjadi Kekacauan Akan Muncul Seorang Raja Yang Agung Dari Timur Dan Semua Orang Yang Memiliki Jiwa Kesatria Yang Memiliki Hati Yang Baik Akan Ketemu Raja Yang Agung Dari Timur Itu Dan Kakek Guru Saya Berkata Demikian Kamu Adalah Keturunan Yang Sudah Ditakdirkan Nanti Pada Waktunya Tiba Jiwa Kamu Akan Dituntun Untuk Ketemu Cahaya Terang Itu Tapi Ingat Kalau Nanti Kamu Ketemu Cahaya Terang Itu Kamu Harus Bersumpah Kamu Harus Angkat Seluruh Keluarga Kamu Dan Kedua Angkatlah Pula Selain Kamu Mengangkat Ekonomi Dan Keluarga Kamu Kamu Harus Ada Yang Kedua Angkatlah Seluruh Keluarga Ini Pula Keturunanku Semua Untuk Ketemu Cahaya Terang Jalan Terang Waktu Itu Saya Tanya Sama Guru Saya Dan Kakek Saya Bukan Orang Kristen Seumur Hidup Tidak Pernah Menginjakkan Kakinya Di Gereja Tidak Pernah Dan Kakek Saya Terkenal Dengan Kekuatan Magic Setelah Itu Kakek Saya Berkata Demikian Nanti Takdir Kamulah Yang Akan Menentukannya Jiwamu Akan Tertuntun Disitu Dan Sebelum Aku Mati Saya Kasih Kamu Rezeki Untuk Beli Peti Mati Saya Besok Keluar Nomor Buntutnya 50 Dan Ingat Untuk Beli Peti Mati Dan Nanti Jam Dua Lebih Tepatnya Setengah Tiga Saya Akan Mati Meninggalkan Meninggalkan Kamu Untuk Selama Lamanya Dan Selama Kamu Saya Tinggalkan Ada Satu Hal Yang Harus Kamu Yakini Yaitu Apa Kamu Harus Jadi Orang Yang Baik Sampai Matinya Pun Kamu Tetap Sebagai Orang Yang Baik Setelah Itu Kakek Saya Mati Meninggal Dunia Setelah Saya Meninggal Dunia Itu Setelah Kakek Saya Meninggal Setelah Kakek Saya Meninggal Dunia Saya Kehilangan Arah Setelah Kakek Saya Meninggal Itu Saya Kehilangan Arah Kenapa Setelah Kakek Guru Saya Meninggal Itu Tidak Ada Yang Membimbing Saya Tidak Ada Yang Memberi Nasihat Tidak Ada Memberi Pengarahan Waktu Saya Setelah Kakek Saya Mati Otomatis Jiwa Muda Saya Ingin Mencoba Mantra Itu Karena Sudah Bertahun Tahun Saya Menguasainya Akhirnya Saya Bersumpah Barang Siapa Yang Bisa Ngalahkan Ilmu Saya Saya Akan Berguru Sama Dia Disitulah Saya Di Tanah Jawa Mencari Melawan Tanding Baru Saya Tunjukkan Ilmu Menghilang Tiba-tiba Dukunnya Bingung Menghilang Dimana Anak Ini Malah Dukunnya Berguru Sama Saya Baru Saya Tunjukkan Semua Kekuatan Api Cahaya Apapun Mati Dukunnya Jadi Murid Saya Berbagai Macam Dukun Berbagai Aliran Saya Taklukkan Tetapi Hidup Saya Tidak Bisa Tenang Dan Mendekati Usia 18 Tahun Tiba-tiba Saya Diajak Kakak Saya Kakak Saya Berkata Demikian Tony Ayo Kita Ke Gerija Cewek Sip Sip Waktu Sudara Saya Berkata Sama Kakak Saya Tidak Bisa Tidak Boleh Loh Kenapa Karena Saya Harus Menjadi Perjaka Murni Tidak Boleh Menyentuh Wanita Dan Tidak Boleh Mencintai Sang Kakak Saya Berkata Yang Cari Bukan Kamu Tapi Saya Saya Disuruh Untuk Nyarikan Kakak Saya Saya Diajak Makan Sate Setelah Makan Sate Saya Diajak Jalan-jalan Waktu Saya Jalan-jalan Saya Tersesat Di Suatu Ruangan Tidak Tahunya Ruangan Itu Sudah Diatur Sama Saudara Perempuan Ayah Saya Tidak Tahunya Dia Orang Kristen Beritahu Pendeta-pendeta Disitu Tapi Saya Tidak Tidak Tau Diajak Jalan Kemana Waktu Saya Jalan Saya Masuk Ruangan Itu Tiba-tiba Dipegang Kepala Saya Dalam Nama Yesus Setan Keluar Saya Kaget Saya Tanya Sama Pendetanya Siapa Setannya Disitu Saya Diinjilin Kamu Harus Bertobat Saya Tanya Sama Pendeta Apa Yang Saya Tobatin Saya Tidak Pernah Membunuh Orang Dalam Pertarungan Ilmu Pun Saya Hanya Menggunakan Kekuatan Mata Untuk Mengalahkan Musuh-musuh Saya Dan Saya Tidak Pernah Berkata Kotor Saya Tanya Sama Pendeta Pendeta Apakah Pendeta Seumur Hidup Pendeta Tidak Pernah Berkata Kotor Tiba-tiba Pendeta Berkata Saya Pernah Saya Berkata Pada Pendeta Saya Belum Pernah Berarti Pendetalah Yang Pertobat Disitu Saya Tiba-tiba Dalam Isus Dukasih Minyak Satu Botol Dan Air Bekas Baptisan Dalam Hati Saya Ini Kumpulan Pendeta Gila Disitulah Saya Diinjilin Saya Tidak Bisa Karena Apa Banyak Orang Kristen Di Kampung Saya Yang Jadi Sandungan Dan Terus Serang Banyak Orang Kristen Minta Nomor Buntut Sama Saya Jadi Susah Saya Bertobat Orang Kristen Aja Kacau Apalagi Saya Dan Waktu itu Saya Berpikir Saya Lebih Baik Daripada Orang Yang Beragama Nah Akhirnya Saya Pulang Setelah Saya Pulang Berapa Hari Kemudian Saya Diajak Kakak Saya Tonton Ayo Kita Ke Gerja Lagi Ada KKR Pendeta Gilbert Lumoy Dong Ceweknya Sip Sip Saya Ngomong Tidak Mau Kenapa Bayangin Saya Dikasih Minyak Dan Air Satu Ember Sama Pendeta Pendeta Gila Kakak Saya Berkata Kamu Kan Sudah Makan Sate Kambingku Kamu Harus Ikut Gara Gara Sate Inilah Saya Ikut KKR Pendeta Gilbert Lumoy Dong Waktu Itu Saya Duduk Di Paling Belakang Tiba Tiba Pendeta Gilbert Berkotbah Orang Kristen Tidak Bisa Disantet Kalau Disini Namanya Fudu Tidak Bisa Diguna Gunai Tidak Bisa Dimantrai Dari Belakang Saya Berkata Ini Pendeta Gemuk Nantang Saya Akhirnya Saya Baca Mantra Setan Kober Kobaran Api Setan Supaya Apa Pendeta Gemuk Yang Berkotbah Itu Tidur Dimimbar Mutah Darah Jemat Bubar Saya Baca Mantra Setan Kober Waktu Saya Baca Mantra Setan Kober Tiba Tiba Pendeta Gilbert Berkata Haleluya Tuhan Memberkati Tiba Tiba Mantra Itu Kembali Ke Saya Itu Terjadi Dua Kali Akhirnya Penasaran Tiba Tiba Pendeta Gilbert Berkata Siapa Dukun Dukun Yang Memiliki Magic Magic Yang Punya Jimat Jimat Maju Kedepan Artakol Waktu Itu Saya Sampai Sekarang Pun Saya Tidak Tahu Bahasa Inggris Jadi Saya Itu Ada Di Amerika Di Imigrasi Hanya Modal Satu Yes Sama No Dan Yang Ketiga One Way Ketiga Empat Give Way Terus Gini Forgive Gip Hanya Berapa Kata Aja Makanya Dulu Saya Sempat Ditahan 6 Jam Di Imigrasi Tapi Waktu Ditanya What is Yes What is Your name No Imigrasi Gini 6 Jam Pagi itu Akhirnya Ditolong Pak Cendi Tiba-tiba Dia ngomong Gini Tapi Sekarang Agak Mendingan Tahu Sedikit Terus Last Name Evangelist Last Name Evangelist Imigrasinya Gini Saya Tahu Apa itu Last Name Last Name Oh Minister Last Name Aduh Aduh Karena Waktu itu Saya Diberitahu Pak Cendi Ngomong Gini Anti Kalau Disana Ngomong-ngomong Aja Minister Yes No Minister Minister Jadi Saya Tanya Minister Tapi Itu Mujizat Sedara Nah Waktu itu Pendeta Gilbert Berkata Maju ke depan Artakol Dari belakang Saya bingung Karena Saya tidak tahu Bahasa Inggris Saya kira Pada waktu itu Artakol itu Tempat Pertarungan ilmu Jadi Siapapun Boleh maju Karena itu Dari belakang Saya maju ke depan Kenapa Tertantang Saya maju ke depan Waktu saya maju ke depan Tiba-tiba Pendeta Gilbert Langsung datangi saya Tony Kaget saya Pendeta ini Sakti sekali Bisa tahu nama saya Kamu yang muridnya Gejek Bisa tahu guru saya Yang terkenal Ilmu santetnya Iya kan Dalam hati saya Pendeta ini Sakti mandraguna Hebat Tidak tahunya apa Setelah saya Bertobat Saya tanya Gilbert 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 Gilbertnya sambil ketahak Ngomong apa Saya juga diberitahu pendeta lain juga Waktu itu Saya kaget juga Wah sakti sekali Bisa tahu Nah Waktu itu saudara Saya berkata sama Gilbert Kalau saya kalah Saya berguru Saya berguru sama kamu Gilbert berkata Besok pagi Kamu saya tunggu disini Oke Saya berkata Iya Nanti Saya akan Datang kemari Gilbert berkata Jam 8 pagi Akhirnya Saya pulang Satu malam itu Saya tidak bisa tidur Hanya kata-kata satu Haleluya Setelah itu Setelah malam berlalu Paginya saya datang Pagi itu saya datang Tiba-tiba Pendeta-pendeta Mengelilingi saya Siki Rapa 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 Saya bingung Apa yang dirabat Setelah saya bertobat Saya baru tahu Itu namanya Bahasa roh Saya bingung ini Apa Saya ini Ada di kumpulan orang-orang Bego Saya lihat gitu Nah Tiba-tiba Gilbert berkata Haleluya Maksud Gitu Gilbert berkata Kamu sudah siap Saya siap Dari tadi Oke Gilbert Mari Langsung Buat ke lingkaran Berapa pastor Berapa pendeta Berapa pendeta Buat lingkaran Dan saya ada Di tengah Dan Gilbert Muka dengan muka Jarak Satu meter Disitulah Saya bertarung Dari jam Delapan pagi Sampai jam Dua belas siang Pertarungan Jarak dekat Saya gunakan Semua kekuatan Magic saya Anehnya Ada sesuatu Kekuatan Yang melindungi Gilbert Pada waktu Saya pukul Gini Pukulan itu Tidak bisa Mengenai tubuhnya Ada suatu Kekuatan Sehingga Pukulan itu Mengenai tubuh Saya sendiri Akhirnya Saya mutah Darah Saya telan lagi Gengsi Kalau ketahuan Waktu itu Saudara Dari tubuh saya Karena saya Disusuk Tembaga kuningan Besi Hancur Dari dalam Keluar dari tubuh saya Serbuk Tembaga Kuning-kuning Waktu itu Saya berkata Stop Saya luka dalam Saya berkata Sama Gilbert Besok Terusin lagi Kenapa Tidak apa-apa Pada saya Luka dalam Saya pulang Dua malam itu Saya tidak bisa tidur Pertama Haleluya Kedua Rabah-Rabah Basaroh Nah Saudara Pada hari yang ketiga Jam delapan pagi Gilbert Sudah menunggu saya Pendeta-pendeta Menglilingi Saya ada di tengah Dan pertarungan itu Disaksikan Banyak orang Berapa pasang mata Itu melihat semua Dan pada waktu Saya tunjukkan Kekuatan magic saya Ada berapa pendeta Balap Setan keluar Lari Sembunyi Di belakang pintu Tidak taunya Dia takut juga Ada berapa pendeta Lari Dan yang berani Menghadapi saya Pendeta Dan pengerja Ada Tinggal pendeta Gilbert Lumay Dong Stefanus Pinggi Deborah Dewi Hanya berapa Hamba Tuhan Yang berani Melawan saya Nah waktu itu Semua kekuatan magic Magic ilmu hitam Dan ilmu putih Saya keluarkan Semua Tetapi Tidak ada Satupun mantra Kata-kata magic itu Yang bisa Mengenai pendeta Gilbert Akhirnya Saya berkata Sama Gilbert Tepat jam 12 siang Sekarang Tinggal mantra Terakhir Kalau mantra Ini kalah Kekuatan magic Terakhir Ini kalah Kamu Jadi guru Saya Tapi Kalau saya Menang Kalian semua Mati Karena dalam Sejarah ilmu Terakhir itu Belum pernah Ada seorang pun Yang sanggup Menandingi Dan ilmu Terakhir itu Membuat Kakek saya Tidak Terkalahkan Waktu itu Saya berkata Kalau saya Kalah Saya berguru Sama situ Pendeta Gilbert Berkata Saya siap Akhirnya Saya mundur Berapa langkah Dulu Saya baca Mantra Waktu Saya baca Mantra Pamengkang Jagat Tutup Bumi Sapitu Dan Guntur Api Halilintar Waktu Saya baca Mantra Dan apa yang terjadi Waktu Mantra Itu Di ucapkan Ini kesaksian Banyak orang Yang Mendengar Dan melihat Itu Jarak Radius 50 meter Dari ruangan Itu Terdengar Bunyi Desingan Kayak Angin Karena Kekuatan Mantra Mantra Terakhir Itu Kesaksian Gilbert Dan Kesaksian Banyak Orang Mendengar Kekuatan Mantra Itu Seperti Desingan Saya baca Mantra Terakhir Saya baca Mantra Puncak Ilmu Hitam Dan Ilmu Putih Tiba-tiba Saya siap Untuk memukul Kekilbat Kepedeta Kekilbat Saya buka Mata Untuk Menyiapkan Pukulan Dan Kekuatan Mantra Itu Kekuatannya 50 Kilometer Itu Batu Bisa Hancur Dan Orang Yang Kena Itu Akan Mati Mutah Darah Dalam Hancur Dan Sejarah Ilmu Itu Belum Pernah Tertandingi Waktu Itu Saya Ngomong Siap Gilbet Ngomong Siap Waktu Saya Baca Mantra Terakhir Tinggal Memukul Gini Tiba-tiba Dari Tubuhnya Pendeta Gilbet Keluar Cahaya Terang Dan Pendeta Pendeta Semua Keluar Cahaya Terang Termasuk Pendeta Lari Keluar Cahaya Terang Juga Pada Waktu Kelihatan Cahaya Terang Itu Kelihatan Seperti Sinar Warnanya Putih Kepera Cahaya Pelangi Itu Silau Tetapi Kekuatan Mantra Sudah Ada Di Tangan Saya Pada Waktu Saya Berhenti Sejenak Teringat Pesan Guru Saya Ramalan Kakek Saya Takdir Kamulah Yang Akan Menentukan Pada Waktu Usia 18 Tahun Dan Waktu Hari Itu Tepat Usia Saya 18 Tahun Saya Mundur Berapa Langkah Akhirnya Saya Ambil Keputusan Kalau Saya Mati Tidak Malu Kenapa Udah Nantang Kalahan Malu Lebih baik Tak Coba Saya Pukul Mengenai Gilbert Jarak Sekini Waktu Mengenai Dadanya Gilbert Ada Suatu Cahaya Cahaya Terang Beneran Membuat Saya Terpental Ke Belakang Saya Terpental Belakang Itu kan Ada yang Ngukur Sampai Dukur Kira-kira Sampai 10-12 Meter Saya Terpental Dan Saya Hilang Ingatan Gila Satu Tahun Gini Gini Saya Didoain Pendeta Pendeta Bukannya Tambah Sembuh Tapi Tambah Gila Akhirnya Pendeta Gilbert Berkata Serain Ke Orang Tuanya Saja Dan Tepat Satu Tahun Usia 19 Tahun Tiba-tiba Ada Cahaya Terang Mendatangi Cahayanya Terang Benderang Dan Terdengar Akulah Alpha Akulah Omega Yang Awal Dan Yang Akhir Akulah Raja Yang Agung Yang Adil Dari Timur Berhatiin Yesus Lahir Di Timur Tengah Dan Waktu itu Kakek Saya Sebelum Mati Dia Menunjukkan Arah Timur Dan Waktu itu Saudara Dan Orang Majus Melihat Bintangnya Pun Juga Di Timur Dan Tiba-tiba Cahaya Terang Itu Berubah Menjadi Yesus Kristus Wajahnya Terang Benderang Benderang Melebih Cahaya Matahari Saya Tidak Bisa Melihat Wajahnya Sangking Terangnya Saya Bisa Lihat Jubahnya Berkilauan Dan Dia Bertanya Maukah Kau Percaya Padaku Waktu Saya Ada Sesuatu Kekuatan Yang Sangat Menyengkram Diri Saya Supaya Saya Berkata Aku Percaya Tiba-tiba Ada Sesuatu Kekuatan Dari Dalam Sini Yang Membuat Saya Tiba-tiba Langsung Berkata Aku Percaya Begitu Saya Ngomong Aku Percaya Indra Keenam Saya Musnah Dan Kekuatan Supranatural Saya Lenyap Saat itu Juga Dan Tiba-tiba Dia Berkata Engkau Akan Menjadi Seorang Penginjil Api Dan Nanti Engkau Akan Menjadi Seorang Pengarang Buku Dan Seorang Pengarang Lagu Dan Nanti Pada Waktunya Tiba Ingatlah Itu Maukah Engkau Jadi Hamba Aku Tiba-tiba Saya Diam Tapi Ada Sesuatu Kekuatan Yang Membuat Saya Berkata Gini Aja Ya Tapi Bingung Saat Itu Saya Langsung Cahaya Menghilang Dan Saya Sembuh Sampai Sekarang Dan Kejadian Itu Tahun 93 Setelah Saya Sembuh Dari Hilang Ingatan Pendeta Gilbert Berkata Masaya Saya Dikasih Nama Baptis Daud Setelah Itu Pendeta Gilbert Ngomong Kamu Harus Sekolah Alkitab Kamu Tidak Belih Kesaksian Dulu Sampai Aku Tahu Apakah Kamu Betul Betul Bertobat Jangan Jangan Nanti Kumat Lagi Akhirnya Saya Dikirim Sekolah Alkitab Tiga Tahun Saya Sekolah Alkitab Lulus Ranking Empat Karena Muridnya Tinggal Empat Juga Nah Setelah Itu Saudara Saya Lulus Sekolah Alkitab Dan Saya Tidak Melayani Seperti Kotbah Tidak Saya Nyingidarin Kantong Kollektor Saya Kesaksian Pak Nihim Sampai Jemaknya Tempatnya Pendeta Tempat saya Layani Jemaknya Tinggal Saya Sendiri Tapi Saya Tetap Setia Dan Apa yang Membuat Saya Dipanggil Tuhan Melayani Dan Bagaimana Awal Saya Membuat Lagu Mari kita Buka Alkitab Kita Dalam Injil Yohanes Injil Yohanes Pasal Keempat Belas Injil Yohanes Pasal Keempat Belas Ayat Satu Sampai Dengan Ketujuh Injil Yohanes Pasal Keempat Belas Ayat Satu Sampai Dengan Ketujuh Demikian Firman Tuhan Janganlah Gelisah Hatimu Percayalah Kepada Allah Percayalah Juga Kepadaku Di rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal Jika Tidak Demikian Tentu Aku Mengatakannya Kepadamu Sebab Aku Pergi Kesitu Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Dan Apabila Aku Telah Pergi Kesitu Dan Menyediakan Tempat Bagimu Aku Akan Datang Kembali Dan Bawa Kamu Ketempatku Supaya Di tempat Dimana Aku Berada Kamu Pun Berada Dan Kemana Pun Aku Pergi Kamu Tahu Jalan Kesitu Kata Thomas Kepadanya Tuhan Kami Tidak Tahu Kemana Engkau Pergi Jadi Bagaimana Kami Tahu Jalan Kesitu Kata Yesus Kepadanya Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Sekiranya Kamu Mengenal Aku Pasti Kamu Juga Mengenal Bapak Sekarang Ini Kamu Mengenal Dia Dan Kamu Telah Melihat Dia Saya Mau Tanya Amat Saudara Yesus Pergi Untuk Menjaga Rumah Bagi Kita Dialah Jalan Kebenaran Dan Hidup Dan Tidak Ada Seorang Datang Kepada Bapak Tanpa Melalui Dia Keselamatan Ada Dalam Dia Di Bawah Kolong Langit Ini Tidak Ada Keselamatan Lain Kecuali Hanya Satu Nama Yaitu Nama Yesus Amin Yang Jadi Pertanyaan Apa Yang Harus Kita Takutkan Kalau Kita Sakit Tuhan Sembuhkan Dan Kalau Kita Tidak Sembuh Mati Masuk Surga Betul Kalau Tidak Sembuhkan Mati Betul Dan Kalau Mati Pasti Masuk Surga Yang Jadi Pertanyaan Apa Yang Kita Takutkan Di Dunia Ini Kalau Allah Yang Menjamin Kita Pasti Masuk Surga Adalah Allah Yang Maha Kuasa Dan Menjamin Pasti Masuk Bukan Moga Moga Kalau Moga Moga Bisa Masuk Kadang Tidak Nah Repotnya Kalau Tidak Itu Yang Parah Tapi Yang Jelas Tuhan Tidak Pernah Berjanji Kepada Kita Moga Moga Masuk Surga Tidak Kalau Moga Moga Belum Tentu Masuk Surga Tapi Allah Berjanji Pada Kita Yaitu Yesus Berjanji Engkau Percaya Padaku Pasti Masuk Surga Amin Nah Sudah Yang Kasih Dalam Tuhan Tahun 96 Setelah Saya Lulus Sekolah Alkitab Saya Terlibat Di Bisnis Di Plastik Saya Menjadi Seorang Agen Seorang Agen Di Pabrik Jadi Saya Waktu itu Ngambil Berapa Pabrik Plastik Itu Saya Jual Ke Legganan Saya Ke Toko Toko Tiba-tiba Waktu Saya Sibuk Di Bisnis Dan Waktu itu Saya Pelayanan Sudah Berkurang Saya Fokuskan Ke Bisnis Bukan Ke Pelayanan Lagi Karena Apa Kalau Pelayanan Itu Penuh Dengan Pengorbanan Betul Dan Pengabdian Kalau Bisnis Untung Itu Pasti Waktu Waktu Saya Pikir Yang Penting Saya Banyak Nyumbang Gereja Penting Saya Nyumbang Tidak Usah Aneh Aneh Penting Saya Bantu Gereja Seperti Pak Nehemia Dia Ada Di Tempat Ini Membuka Tempat Ini Untuk KKR Itu Perlu Pengorbanan Juga Tiket Pesawat Modal Ini Untuk Ini Sound Sistem Ini Ini Semua Dan Tidak Mengharapkan Untung Betul Itu Pelayanan Namanya Pengabdian Tapi Kalau Pelayanan Menghadap Mengharapkan Untung Namanya Bisnis Betul Dan Ingat Pelayanan Bukan Bisnis Tapi Adalah Pengabdian Saya Pikir Wah Pelayanan Itu Berat Lebih Baik Saya Bisnis Dari Hasil Bisnis Saya Untuk Bantu Gereja Setelah Saya Mulai Sibu Di Bisnis Sudah Jauh Dari Pelayanan Tapi Saya Hanya Ngedan Kantong Kolektor Di Gereja Tiba-tiba Yesus Yang Menyembuhkan Saya Itu Datang Dan Bicara Pada Saya Daud Ada Apa Tuhan Sudah Waktunya Kamu pulang Ke rumah Bapak Kaget Saya Mati Saya Tuhan Tuhan Saya Belum Siap Untuk Mati Disitu Saya Renungkan Saya Belum Siap Kenapa Saya Belum Siap Saya Belum Memberikan Yang Terbaik Untuk Engkau Saya Mati Duluan Gimana Dan Yang Kedua Saya Pernah Berjanji Kepada Kakek Saya Sebelum Dia Mati Saya Berkata Saya Akan Angkat Seluruh Ekonomi Keluarga Ini Saya Belum Menuhi Janji Saya Dan Saya Belum Memberikan Yang Terbaik Untuk Tuhan Saya Berkata Demikian Biasa Orang Indonesia Neger Kalau Tuhan Izinkan Umur Saya Bisa Diperpanjang Berapa Tahun Saja Saya Akan Melayani Engkau Dengan Sungguh Sungguh Saya Akan Berikan Hidup Saya Sungguh Sungguh Setelah Itu Engkau Panggil Aku Akan Mati Dengan Tenang Tapi Yesus Berkata Apa Tidak Hari Ini Engkau Pulang Karena Tau Sehari Itu Mau pulang Rumah Bapak Saya Pamitan Sama Keluarga Saya Papa Mama Saya Papa Mama Saya Mau pulang Ke rumah Bapak Mama Jaga Baik Baik Daud Apa Kamu Baru Gila Kamu Kan Belum Mati Saya Berkata Mama Saya Mau pulang Kerumah Bapak Terusan Mama Saya Ngomong Gini Kamu Jangan Aneh Aneh Gitu Ya Terserah Waktu Itu Saya Naik Sepeda Montor Sama Kawan Saya Pada Waktu Saya Naik Sepeda Montor Tiba Tiba Apa Yang Terjadi Pada Waktu Saya Naik Sepeda Montor Sepeda Montor Yang Saya Naik Itu Nabrak Truck Jalan 60 Tanpa Ngerim Waktu Tabran Kena Bagian Sini Dan Saat Itu Juga Roh Saya Keluar Dari Tubuh Saya Saya Kelihat Tubuh Saya Sendiri Kecil Mungil Tapi Keren Dan Saya Lihat Tubuh Saya Dan Roh Saya Naik Ke Suatu Tempat Terus Naik Terus Naik Terus Dan Ada Seorang Malekat Tingginya Kira Kira Tiga Meter Tegap Dia Angkat Saya Terus Naik Terus Dan Tiba Tiba Saya Melihat Sebuah Tangga Yang Terbuat Dari Emas Murni Dan Setiap Tangga Itu Ada Malekatnya Dan Saya Mendengar Ada Suara Penyembahan Pujian Seperti Derau Air Barak Saya Mendengar Makanya Lagu Pertama Saya Waktu Direkam Adalah Kunyanyi Haleluya Kunyanyi Haleluya Di Depan Tata Suci Itu Lagu Saya Waktu Saya Di Surga Saya Mendengar Lagu Itu Dan Saya Lihat Lagu Penyembahan Kepada Tuhan Itu Seperti Berau Air Bah Dan Malekat Itu Berkata Mas Saya Lagu Lagu Pujian Penyembahan Sebelum Dinyanyikan Di Bumi Sudah Dinyanyikan Di Surga Amin Dan Waktu itu Malekat Berkata Mari Saat Ini Sebelum Kau Menghadap Yang Maha Kuasa Kamu Harus Masuk Ke Suatu Ruangan Yaitu Ruang Maha Kudus Karena Kamu Dilayakkan Masuk Ketempat Itu Dan Malekat Itu Berbicara Dalam Suatu Bahasa Bukan Bahasa Manusia Dan Roh Saya Juga Mengucapkan Suatu Bahasa Yang Bukan Bahasa Manusia Tetapi Saya Mengerti Mengerti Saudara Dan Tiba-tiba Saudara Apa Yang Terjadi Bisa Dimasukkan Suatu Tempat Jalan Disitu Ada Suatu Lantai Yang Terbuat Dari Mas Dan Disitu Ada Suatu Tirai Yang Terkoyak Yang Robek Dari Atas Ke Bawah Dan Tirai Terkoyak Dan Tiba-tiba Saya Melihat Tabut Perjanjian Dan Pada Waktu Saya Melihat Tabut Perjanjian Itu Ada Cekhaya Terang Benderang Dan Roh Saya Tersungkur Saya Masih Ingat Waktu Roh Saya Langsung Gini Jadi Kedua Kaki Itu Gini Langsung Ini Saya Tersungkur Langsung Dan Malekatuh Berkata Apa Yang Dilihat Musa Di Gunung Tentang Kemah Suci Adalah Gambaran Dari Tempat Ini Setelah Itu Saya Tahu Apa Yang Dilihat Musa Tentang Kemah Suci Adalah Gambaran Apa Yang Ada Di Surga Yaitu Kemah Allah Amin Dan Waktu itu Saudara Saya Diajak Jalan Lagi Waktu Saya Diajak Jalan Lagi Di Suatu Tempat Kembali Ketangga Itu Lagi Dan Di Tangga Itu Setiap Tangga Ada Malekat Dan Dan Di Atas Tangga Itu Ada Sebuah Tahta Dan Tahtanya Itu Terang Beneran Di Sana Tidak Ada Matahari Tidak Ada Bintang Dan Tidak Ada Bulan Karena Yang Di Tahta Itu Yang Menyinari Tempat Itu Dan Di Sana Tidak Ada Panasnya Matahari Kalau matahari Kan Panas Disana Semua Adalah Damai Amin Dan Waktu Itu Yang Ada Di Tahta Berkata Pada Saya Sebenarnya Engkau Sudah Waktunya Ada Di Tempat Ini Tapi Karena Engkau Mau Kembali Ke rumah Orang Tuamu Kembali Ke Bumi Ku Izinkan Kamu Kembali Ke Bumi Dan Umur Akanku Perpanjang Di Muka Bumi Dan Selama Umur Muku Perpanjang Pergunakanlah Sebaik Baiknya Dan Ingatlah Ini Sebelum Kau Kembali Ke Muka Bumi Akanku Tunjukkan Sesuatu Apa Yang Akan Terjadi Atas Seluruh Hidupmu Dan Atas Bangsamu Waktu Itu Yang Di Tahta Itu Berjalan Turun Dari Tangga Itu Dan Waktu Itu Waktu Turun Dari Tangga Itu Tapi Saya Tidak Bisa Lihat Wajahnya Tapi Saya Lihat Jubahnya Dan Saya Tahu Itu Yesus Dan Tiba-tiba Tangannya Gini Dan Tiba-tiba Seperti Layar Televisi Itu Kelihatan Terang Penderang Masa Yang Akan Datang Disitu Tiba-tiba Saya Ditunjukkan Timor Leste Pecah Dari Indonesia Terjadi Pertumpahan Darah Saya Lihat Bom Meledak Di Sana Sini Di Indonesia Dan Terjadi Suatu Bencana Krisis Sebelum Terjadi Tsunami Saya Pernah Cerita Hal Ini Di New York Masih Ingat Bahkan Terjadi Sesuatu Malapetaka Masih Ingat Nah Di New Jersey Juga Sebelum Tsunami Nah Waktu itu Saya Lihat Kekacauan Itu Saya Lihat Bom Ledak Di Sana Sini Kerusuan 14-15 Mei Di Jakarta Dan di Solo Saya Lihat Bom Ledak Waktu itu Saya Berkata Tuhan Aku Tidak Kembali Ke Bumi Lagi Tidak Apa Bom Tapi Tuhan Berkata Tidak Aku sudah Berfirman Kau harus Kembali Kemuka Bumi Umurmu Akanku Perpanjang Akhirnya Ya Sudahlah Saya Gitu Setelah Itu Sebelum Kau Kembali Kemuka Bumi Mari Engkau Kutunjukkan Suatu Tempat Di rumah Bapak Banyak Tempat Tinggal Dan Perlu Engkau Tahu Engkau Tidak Akan Bisa Mati Sebelum Waktumu Tiba Selama Engkau Kuperpanjang Di Muka Bumi Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Membunuh Kamu Atau Apapun Juga Sampai Waktunya Tiba Engkau Akan Kembali Ketempat Ini Di Indonesia Saya Pernah Ditembak Tapi Saya Tidak Tidak Mati Saya Pernah Dikepung Tapi Saya Tidak Mati Kenapa Karena Saya Tahu Belum Waktunya Tapi Kalau Sudah Waktunya Tidak Usah Ditembak Mati Duluan Betul Tidak Usah Di Apa Apain Mati Dulu Karena Sudah Waktunya Dan Sebelum Waktunya Kamu Tidak Bisa Mati Akhirnya Saya Diajak Ke Suatu Tempat Disana Lantainya Emas Dan Bagarnya Seperti Ini Air Mengalir Dan Disitu Saya Melihat Batu Permata Camrut Emerald Beluh Safir Ruby Dan Semua Macem Batu Itu Disana Itu Hanya Sebagai Lantai Dan Pagar Jadi Kita Ini Sebenarnya Kalau Beli-belian Hanya Sampahnya Surga Sana Itu Buahnya Sekali Indah Dan Saya Lihat Sayup-sayup Air Mengalir Dan Tiba-tiba Yesus Berkata Inilah Rumah Bapak Aku Pergi Untuk Menyediakan Rumah Bagi Umatku Amin Dan Waktu Yesus Tanya Sama Saya Apa Yang Ingin Kau Tanyakan Akanku Jawab Tuhan Aku Ingin Tahu Satu Hal Tolong Diberitahu Kapan Engkau Datang Pada Waktu Saya Tanya Kapan Dia Datang Dia Berkata Perlu Engkau Tahu Untuk Kedatanganku Tidak Ada Seorang Pun Yang Tahu Baik Malekat Atau Siapapun Yang Ada Di Muka Bumi Tapi Yang Perlu Engkau Tahu Aku Menyertai Umatku Sampai Kesudahan Zaman Dan Perlu Dia Tahu Di Indonesia Berapa Tahun Yang Lalu Ada Namanya Nubuatan Pengangkatan Di Bandung Sehingga Terkumpul Berapa Orang Di Bandung Pendeta Dan Berapa Orangnya Untuk Diangkat Yesus Yesus Katanya Dan Perlu Sudah Tahu Memang Pengangkatannya Digenapi Yaitu Diangkut Sama Polisi Pindah Tempat Bukan Diangkat Ke Surga Diangkut Di polres Di polisi Dan Waktu Itu Saudara Apa Yang Terjadi Yesus Berkata Mas Saya Akanku Tunjukkan Apa Yang Akan Terjadi Atas Hidup Tiba-tiba Saya Melihat Sebuah Buku Daut Tony Engkau Akan Menjadi Seorang Pengarang Buku Dan Engkau Akan Menjejakkan Kakimu Di Tiga Benua Di Dunia Ini Saya Sudah Pelayanan Di Amerika Australia Korea China Hongkong Singapura Malaysia Dan Waktu itu Saya Ditunjukkan Apa Yang Terjadi Terusan Saya Tanya Yang Kedua Sama Tuhan Siapakah Jodoh Saya Siapakah Istri Saya Saya Kan Perlu Tahu Siapa Istri Saya Betul Tidak Tidak Tahunya Tiba-tiba Di Muka Bumi Disuruh Membujang Sumpah Hidup Akhirnya Ditunjukkan Yes Kayak Layar Televisi Seorang Perempuan Yang Rambutnya Lurus Saya Ingin Lihat Wajahnya Ditutup Saya Ngomong Sama Tuhan Tuhan Yang Rambutnya Panjang Lurus Itu kan Jutaan Tapi Tuhan Berkata Apa Nanti Pada Waktunya Tiba Kamu Akan Ketemu Saya Menikah Ketemu Istri Saya Saya Keliling Di Korea Cina Hongkong Berbagai pulau Di Indonesia Timur Liste Ketemunya Dimana Di Jogja Solo Jogja Dekat Nah Waktu itu Saya Ditunjukkan Apa yang Akan Terjadi Dan Tiba-tiba Saya Lihat Ada Seorang Pengkotbah Gemuk Pendek Jelek Saya Tanya Sama Tuhan Tuhan Siapakah Lelaki Tua Jelek Itu Itu Adalah Kamu Di masa Yang akan Datang Kok Jelek Amat Dan Waktu Saya Ada Pertama Kali Kodbah Di Amerika Di New York Saya Kurus Berat Badan Saya Waktu Itu 35 Sekarang Sudah 55 Ditunjukkan Apa yang Terjadi Dan Nanti Engkau Akan Menjadi Seorang Pengarang Lagu Waduh Saya Kaget Tuhan Aku Tidak Bisa Nyanyi Kalau Saya Nyanyi Yang Tidur Jadi Bangun Yang Bangun Jadi Bingung Dan Saya Tidak Tahu Alat Musik Semua Alat Musik Bisa Pegang Tapi Tidak Bisa Main Tapi Tuhan Berkata Apa Nanti Aku Utus Malekatku Di Surga Untuk Menemani Kamu Di Muka Bumi Untuk Dari Surga Transfer Kemuka Bumi Lagu Lagu Itu Yang Engkau Dengar Tadi Kuberikan Sama Kamu Dan Engkau Akan Mendengar Nyanyian Di Telinga Kamu Nyanyian Surga Sampai Kamu Pulang Ke rumah Bapak Kembali Tapi Ada Satu Saratnya Yang Harus Kamu Penuhi Yaitu Kamu Tidak Boleh Menjual Lagu Itu Jadi Yang Untung Produsernya Jadi Saya Ngasih Lagu Lagu Itu Tidak Jual Yang Nyanyi Terserah Dan Lagu Saya Di Indonesia Terkenal Kunyanyi Haleluya Kedua Ku tak Ingin Jauh Kutah Ingin Jauh Darimu Tuhan Bawaku Ketempat Kediaman Mu Pernah Dengar Laku Yang ketiga Permata Hatiku Yang Keempat Awan Awan Kemuliaan Biar Awan Kemuliaan Mu Itu lagu Saya Kelima Kemah Api Kemah Suci Disitu Tuhan Berkata Mas saya Nanti Pada Waktunya Tiba Engkau Akan Tahu Dan Saya Tanya Sama Tuhan Apa Yang harus Saya Lakukan Di Muka Bumi Ingatlah Pergunakan Masa Hidup Di Muka Bumi Dan Ingat Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Membuat Engkau Mati Sebelum Waktunya Tiba Amin Dan Ingat Nanti Padahannya Tiba Engkau Akan Tahu Itu Tiba-tiba Saya Perlihatkan Apa Yang Akan Terjadi Dalam Hidup Saya Ada Seorang Anak Kecil Perempuan Jalan Saya Tanya Sama Tuhan Itu Siapa Anak Kecil Perempuan Itu Yang Wajahnya Mirip Saya Itulah Anak Kamu Di Masa Yang Sama